PJ Bupati-Pati Henggar Budi Anggoro membuka kejuaraan prapor pro cabang olahraga sepatu roda dan skateboard di lintasan Kompleks Stadion Joyogus Mopati Jumat pagi. Kejuaraan yang diikuti sebanyak 186 atlet sejawa tengah ini diselenggarakan selama 3 hari yakni 25 sampai dengan 27 November 2022. Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Sepatu Roda Indonesia Jateng, Erlangga Ardian Zawipowo mengatakan, dalam ajang ini sebanyak 17 nomor dilombakan. Kita kesanakan mulai hari ini sampai dengan hari minggu. Kita memperlombakan 17 nomor lomba dari disiplin speed, skateboard, dan inline freestyle. Sedangkan untuk nomor nomor yang dipertandingkan ialah nomor yang ada dalam pekan olahraga nasional. Pada kejuaraan ini, 6 atlet tercepat di setiap nomor akan lolos ke PORPROF 2023 yang rejananya digelar di tempat yang sama. Sementara itu, pejabat Patipati Hinggar Budi Anggoro yang membuka kejuaraan ini berharap, para atlet menampilkan permainan terbaik. Sehingga atlet yang masuk PORPROF merupakan yang terbaik. Mudah-mudahan yang kita harapkan adalah atlet-atlet yang sekarang ini akan berlaga di para PORPROF ini menjadi atlet masa depan kita. Karena tentunya harapan kita tidak hanya untuk Kabupaten Pati saja, untuk Jawa Tengah saja tidak. Tapi harapan kita bisa berbicara tingkat nasional. Ia juga membanggakan lintasan sepatu roda di Kabupaten Pati. Menurutnya, di Jawa Tengah baru ada dua lintasan sepatu roda, yakni di Kota Semarang dan Kabupaten Pati. Jawa Tengah hanya punya dua kabupaten yang punya lintasan sepatu roda. Satu di Kota Semarang dan satunya di Pati. Berbahagialah kita di Pati sudah mempunyai lintasan sepatu roda dan mudah-mudahan ini menjadi tempat pembinaan atlet-atlet muda kita. Ada pun para peserta atlet yang mengikuti kejuaraan ini merupakan nomor-nomor murni yang dipertandingkan dalam PON. Yang lolos akan masuk ke enam besar, sedangkan Pati sebagai tuan rumah langsung lolos. Acara pun ditutup dengan peresmian lintasan venue yang baru saja jadi belum lama ini. Kemudian dilanjutkan para atlet yang menjajah lintasan tersebut. Tim Liputan, Cahaya TV Tim Liputan, Cahaya TV